yo Halo ya semuanya sama aku teman jadilan kali ini kita akan nge-review PS5 ya jadi beli PS5 nya dan kita bakalan unboxing let's go cara bukanya cara bukanya pulang udah tahu disini ada tulisan tuh HDR 4K dan ini 8K jadi ini 18k ya jadi keren grafiknya keren banget dan produk resmi Indonesia Rp13.000.000 mahalnya cu dan di sampingnya itu ada logo PS5 nya dan di kiri ada PS5 beli S5 belakang ada tulisan-tulisan yuk Mari kita buka saja langsung let's go oke kita buka dan di sini isinya di bagian kanan ada stick PS5 nya ya ya ada stick PS5 wuuh lumayan belak sikit-sikit nah sini oke kita taruh dulu tempat aman dan disini ada powernya power untuk PS5 nya kita buka buat dong dulu wuuh ini kalau power PS4 ini gede nih oke dan disini ada kartu garansi dan buku manualnya manual buku ya seperti itulah sebiasa no oke jatuh harganya nama tak 30 juta dan ini adalah stand nya untuk bedirin dan tidurin ini PS5 tersebut biar ruangan udara itu lancar dan ini dan disini tinggal kalian putar set ada bautnya kalau buat bedirin ya kita taruh dulu sini dan disini ada HDMI yang khusus untuk 8K ya ini HDMI nya mahal ini juga keren juga nih HDMI dan sini oh ini ini USB untuk eh type-c 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 untuk ke ininya controller PS5 nya untuk nyambungin ke PS4 dan PS5 oke oke dan disini sudah habis ya guys sudah kosong nih tuh udah kosong ya tuh dan ya kita pindah ke sini dan ya let's go inilah PS5 nya guys berat banget lebih berat ini pada PS4 sling saya kita taruh kiri dulu ya oke dan disini adalah ada ini USB USB juga dan ini kabel LAN dan HDMI ini ini bagus banget nih kalau nggak salah HDMI apa ya kalau nggak salah apa tuh saya lupa dan ini apa ya ini apa ya nggak tahu ini belum kenapa komen aja dibawah saya kurang tahu soalnya dan disini ada ada USB juga tadinya saya omongin dan ini ada type-c di sini tuh disknya masukin dan disini tuh untuk keluarin disknya dan tombol power ya gue biasanya pakai di ini sini aja di stick aja powernya dan dari situ aja selesai Oke guys ini kita sudah nge-setup PS5-nya ini dan sebelum kalian nggak hidupin PS5 kalian itu harus nge-connectinya pakai kabelnya seperti PS4 kita konekin dulu pakai kabel baru kalian pencet PS ini atau PS5 juga bisa dan selesai sudah tidak perlu kita lepas aja kita sudah konekin di tempat dan disini saya sudah memasang catakan ini ya PS5 untuk menjaga sirkulasi udara tersebut di PS5 ini dan ini juga kalau kalian nggak ada anak-anak di rumah kalian kalian bisa berdiriin ya biar tidak kesenggol dan jatuh dan kalau ada anak-anak banyak di rumah sama kalian kalian tinggal tidurin aja biar gak gampang jatuh gitu dan kalian harus pakai ini juga stand-nya juga biar si keluar si udara itu keluarnya itu lancar ya guys dan disini bentuknya itu agak apa tuh agak gendut di sini gendut dan kayak ada kerahnya gitu di ini udah keren ada kayak wah gimana gitu dan disini ini enggak ada gendutnya dia langsing di kiri polisinya ada gendutnya karena ada disnya untuk masukin kasetnya dan oke guys ini kita mau membandingin PS5 eh PS4 dan Nintendo Switch dan drone ya kita coba bandingin kita dulu oke kita tahu ini dari bagian kanan dulu lihat PS4 Slim ya bukan Pro Nah kita bandingin tapi sama juga nunggu gede nya lebih gedean PS5 pada PS4 Slim ya guys coba kita Nintendo Switch paling kecil pastinya PS4 aja kalah ke death apalagi ini Nintendo Switch jatuh cuma segini aja doang kalau tingginya panjangnya body panjangin masih lebih tinggi gedean ini PS5 emang PS5 itu lebih gede sekarang kita taruh lagi dan kita coba bandingin GI ini drone ya kita sudah bandingin ya ya tuh tuh masih gedean ini PS5 muset dah ini berat sih emang PS5 ini berat dan ya emang PS5 ini paling gede ya guys di antara PS lain Oke guys kita mau nyobain di PS5 ini Oke dan disini kita sudah setting-setting PS5 nya dan sudah masukin account dan let's go saja kita pencet X ya pencet X oke dan disini kita kita sudah download Fortnite dan playroom oke kita main game playroom dulu ini playroom ini untuk fungsinya untuk ngetest sticknya kita ya dan kita coba kita pencet oke kita tunggu oke oke nah seh asik mantep tim asobi dan ada getarannya ada getarannya oke oh continue oke nah kita bisa belok-belokin kita lempar ya si bocilnya oh oke dan sini kita bisa pilih area-area yang bisa kita tes eh ininya sticknya dan disini ada area apa nih eh caranya deh tuh ya coba ke area tanaman ya itu ada tanaman kalau nggak salah ya Ayo coba nah itu kesarannya dapat banget nih kalau kita di rumput juga kerasa guys kalau lagi di rumput Ayo kita masuk uh ya pencet bulat nggak ada apa-apa pencet kotak nampol oke maaf itu pencetnya ini ya option Ayo kita tampolkan oke kita tampolkan dan coba kita ke area rumput berasa banget guys kalau di area rumput sticknya itu kita diri coba kita ke air juga noh sangat berasa sekali dan ada suaranya gitu loh nih kita bisa kita tarik nah juga ada ada efek-efeknya juga oke guys disini doang nih kita sudah ngetes eh fitur-fitur yang ada di eh stick ini dan di Astro Playroom ini tuh untuk nah ini ya guys buat mencoba-mencoba fitur-fitur di stick ini dan kalian itu kalau mau eh keluar kalian tuh harus pencet eh ini ditekan pencet PS itu ditekan nah kalau di PS4 itu biasanya itu cuma dipencet sekali ya guys nah gitu kalau pencet sekali dia bakalan kayak gini jadi menu nah ini home oke kita coba lagi pencet-pencetnya X nah gitu dan cara nge-close-nya nge-close game itu tinggal kalian tekan lagi nih yang tadi saya kasih tahu tekan dan kalian pencet yang kayak of ini di kanan atas yang option nih yang ada garis tiga ya kalian pencet dan ada tulisan close game yang kalian pencet X sudah closing dan dah boom sudah sudah selesai gak closing gamenya dan kalian tinggal matiin PS udah oke guys sekian dulu review PS5 kali ini saya sudah ngerasain ya Master main PS5 tersebut dan disini kita sudah download eh Fortnite dan kita bisa main Fortnite di PS5 pastinya grafiknya bagus FPS gede dapetnya dan mantap banget dan nanti mungkin Horizon Zero Dawn yang kedua 2022 ya guys inginnya eh launchingnya nanti kita bakalan main game itu di PS5 bakalan keren pasti grafiknya dan jangan lupa kalian like comment and share ke teman-teman kalian video ini dan jangan lupa kalian subscribe biar saya lebih semangat buat video dan lebih kreatif dan sampai jumpa di next video dan Hai 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 Hai